Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan, dan jasa. Sementara Jubir KPK Tessa Mardika Enggan merinci hasil pemeriksaan Menteri KKP yang berlangsung selama 2,5 jam. Sakti Wahyu Trenggono dan meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam. Jadi sebagai warga negara yang baik tentu saya harus membantu KPK. Ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu. Itu kan terjadi di 2018, 2017-2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Sementara Tessa Mardika selaku Jubir KPK mengatakan penyidik mencecar trenggono terkait kapasitasnya saat menjabat komisaris di salah satu perusahaan. Berbicara aliran dana kita akan mendalami ya. Penyidik pasti akan mendalami. Baik itu penerimaan yang sah, yang bersangkutan, jumlahnya, dari mana, terus digunakan untuk apa. Itu tentunya nanti akan mendalami oleh penyidik. Tapi sampai sekarang, saya belum dapat update-nya. Nanti kita tunggu, karena ini baru dimintai keterangan hari ini. Jadi, kalau ada pemeriksaan selanjutnya, bila ada, nanti kita cek lagi. Namun Tessa Mardika enggan merinci total arian dana yang dimaksud, sebab khawatir merusak proses penyidikan yang sedang berlaksud. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan.